Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Akui tidak mudah jadi janda Nita Thalia minta mantan suaminya bantu urus anak Nita Thalia sangat bersyukur ketika mendengar kabar gugatan cerainya terhadap Nurdin Ruditya Dikabulkan majelis hakim pengadilan agama Jakarta Utara Sebab Nita Thalia sudah sangat yakin untuk mengakhiri pernikahannya dengan Nurdin Ruditya Yang sudah terjalin selama 20 tahun Alhamdulillah hasil yang memang saya inginkan sejak lama dikabulkan oleh Allah Saya sangat bersyukur sekali sama Allah karena ini adalah doa dan keinginan saya selama ini Kata Nita Thalia ketika ditemui di gedung Trans TV Jalan Kapten Tendian Mampang Kerapatan Jakarta Selatan pada Kamis Meski begitu Nita tak menampi ketika awal mula memutuskan untuk berpisah Hatinya sangat berat sebab ia sudah 20 tahun bersama Nurdin menjadi istri kedua Saya sudah menjadi single parent atau single mom Saya harus selalu sabar, kuat dan tetap punya semangat yang bagus membesarkan anak sendirian Ucapnya Karena walaupun dalam hati kepingin pisah rasa saya masih ada 2021 penuh keberkahan buat saya dan anak saya sambungnya Wanita berusia 38 tahun itu mengaku Kalau semenjak dirinya memutuskan menggugat cerai Ia sama sekali tidak berkomunikasi dengan Nurdin Hanya saja diakui Nita Sang anak saja yang masih berkomunikasi sama ayahnya Walaubagaimanapun Aku pengen silaturahmi dengan Nurdin Tetap terjalin karena kami punya anak Aku pengen ya kami bisa sama-sama merawat dan membesarkan anak jelasnya Lebih lanjut Nita Talia tak menampik masih ada rasa sayang dengan Nurdin Broditya Sehingga ia mendoakan juga kehidupan mantan suaminya lebih baik pas kabar cerai Mudah-mudahan jadi awal yang baik bagi kehidupan saya, anak saya, dan mantan suami saya atas perceraian ini Ujar Nita Talia Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel POK Berita sampai ketemu lagi di berita berita selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!